Sampai jumpa di video selanjutnya. Bersama saya, Florentina Gunawan, inilah Warta Gereja kita minggu ini. Ibadah HGM akan dilaksanakan hari Rabu, tanggal 21 November 2018, pukul 18.30 WIB, berlokasi DGB Rumah Persembahan, Ruang Bagas Godang. Mari hadir dalam ibadah HGM ini. Doakan dan hadirilah KKR Pemulihan Pondok Daud dan KKR Anak Sekolah Minggu yang dilaksanakan tanggal 21 November 2018 di Kota Tebing Tinggi, dimulai pukul 18.30 WIB. KKR ini dilayani oleh Gembala Sidang GB Rumah Persembahan, Pendeta Edi Prayitno, dan Gembala Pembina GB Rumah Persembahan, Pendeta Erbah Mangyonan. Mari pulihkan Kota Tebing Tinggi dengan doa pujian dan penyembahan bersama-sama. Ibu-ibu, rutinkah Anda memeriksakan diri untuk mengetahui kondisi organ intim Anda? KUBU DOA WBI-GBI Anugrah, bekerjasama dengan Departemen WBI, mengadakan pemeriksaan PAP SMIR gratis pada hari Sabtu, tanggal 24 November 2018, berlokasi DGBI Anugrah, Jalan Kapiten Purba, nomor 1B, Simpang Perumna, Simalingkar, Medan. Kegiatan ini dimulai pukul 13.30 WIB. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang hidup dalam kerukunan dan saling mengasihi, sehingga kebahagiaan selalu hadir di dalam rumah, dan keturunan kita pun akan menjadi yang terdepan di sekolah maupun pekerjaan. Melengkapi kebutuhan saudara dalam membina rumah tangga, GBI Rumah Persembahan, mengadakan seminar keluarga Racing Champions, dilayani oleh Dr. Insinyur Jarod Wijanarko, MPD, dan saudara Lim Purniawan beserta keluarganya. Jangan sampai terlewatkan, seminar ini diadakan 2 hari, pada tanggal 27 November 2018, dimulai pukul 18.30 sampai 21 WIB, dan khusus pada tanggal 28 November 2018, dibagi menjadi 2 sesi, pagi hari pukul 10 sampai 12 WIB, dan malam hari pukul 18.30 sampai 21 WIB. Mari ajak anak-anak kita untuk mendapatkan jawaban menjadi pemenang. FA Celebration 2018 diadakan pada tanggal 14 Desember 2018. Bagi Anda yang sudah bergabung dalam FA, mari ikuti lomba cipta lagu Jingle FA. Syaratnya mudah, jingle original harus berdurasi 60 detik dan bertemakan KTN, yaitu kesatuan hati, tumbuh bersama, dan memenangkan jiwa. Batas pengiriman lomba jingle, yaitu 8 Desember 2018. Persyaratan lainnya dapat menghubungi ketua FA Anda. Mari eratkan persaudaraan kita dan bersama-sama menjadi juara dalam menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Saat ini kami dari tim pembangunan rumah persembahan akan memberikan sekilas laporan progres pembangunan sebagai berikut. Jalan Boulevard sudah dalam tahap pengerasan agregat C, dan selanjutnya kita akan lanjutkan dengan pengaspalan di bulan Desember. Jalan Ring Road yang menuju Pasar Induk Lauci sedang dalam tahap pengerasan trase jalan, dan akan masuk dalam tahap pengerasan agregat C. Pengerjaan kaki atap sudah mulai selesai hingga pemasangan gabungan ke rangka atap. Dan saat ini kami tim pembangunan telah membuka satu rekening untuk Bapak Ibu apabila selama puasa raya 21 hari ini hendak memberi persembahan ucapan syukur atau rindu untuk menabur lebih untuk pembangunan rumah persembahan, Maka dapat ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama GBI Jemaat Kemah Daud dengan nomor rekening 105 00 00 04 99 99 0 Demikian berita terkini dari kami tim pembangunan. Dengan semangat unity, marilah kita bersama-sama menyelesaikan pembangunan rumah persembahan, rumah bagi Allah Yaakub. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengajak Bapak dan Ibu untuk menjadi berkat bagi saudara-saudara kita yang memerlukan persembahan diakonia. Pada minggu ketiga bulan November ini, mari kita menabur serta kita imani firman Tuhan yang diambil dari Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Amplop persembahan diakonia tersedia di dekat pintu masuk ibadah ini. Demikian warta gereja kita minggu ini. Jika saudara ingin melihat kembali informasi gereja kita, dapat dilihat dan dibaca dalam aplikasi gereja maupun warta cetak. Dan jangan lupa untuk follow Instagram at Keluarga Besar GBI Medan Plaza dan subscribe YouTube channel Rumah Persembahan Medan. Saya Florentina Gunawan, selamat berakhir pekan dan selamat menikmati berkat Tuhan di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.